Assalamualaikum, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mereview materi sains. Push and push. The way people moving. Bagaimana cara orang bergerak? The first is swinging. Swinging itu adalah berayun. Look at the picture. Second is turning. Turning artinya adalah berputar. Look at the picture for example. Push and pull. Push. Dorongan. When we push a thing, it moves away from us. Ketika kita mendorong benda, maka benda itu akan menjauh dari kita. Contohnya ada pada gambar. Pull. Dorongan. When we pull a thing, it moves away from us. Ketika kita menarik benda, maka benda itu akan mendekat ke kita. Look at the picture. What can push and push and push do? Push and push or force can do many things. Dorongan dan tarikan atau tekanan bisa melakukan berbagai hal. Tarikan dan dorongan bisa membuat benda memulai dan berhenti bergerak. Second, they can make things move faster or slower. Tarikan dan dorongan membuat benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Third, they can also change the directions of things that are moving. Tarikan dan dorongan bisa berubah arah benda yang bergerak. For example, look at the picture. Aisha runs after the ball. Aisha berlari setelah bola itu bergerak. Someone pulls her back. Seseorang menarik bajunya dari belakang. Aisha slows down. Aisha mulai melambat karena ditarik oleh temannya. The second picture. Lily kicks the moving ball from the side. Lily menendang bola dari samping. The ball changes its direction. Bola itu berubah arah. Next, we learn about sounds. What are some sounds around us? A thing that makes a sound is a source of sound. Benda yang bisa membuat suara disebut sumber suara. Nah, kita akan belajar bunyi dari suara binatang. For example, Tuk. The sounds of Tuk is Perk. Second, Horse. The sounds of Horse is Ni. The third, Tunkie. The sounds of Tunkie is Prey. Next, Lion. The sounds of Lion is Roar. Pear. Pear. The sounds of Pear is Growl. Goose. The sounds of Goose is Honk. And the next, The sounds of Goose is Bleed. Alhamdulillah, kita hari ini sudah belajar tentang Science. Semoga bermanfaat ya, anak-anak. Semangat selalu dan sehat selalu. Ustazah Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gakatu. Sub indo by broth3rmax